Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Biar kenaku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuru kerapu Biar kenaku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak susah Biar kenaku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuru kerapu Jangan sampai kau lemah Ku yakin kau pasti bisa bangkit Jangan anggap kau sendiri hadapi Ada aku disini Walau dia kini telah lama di hidupmu Namun sampai kini telah bagi akan kamu Lupakan semuanya tinggalkan saja Berjumpa Bukalah matamu Selebar dunia ini Terasakan banyak orang yang berdui Jangan ingat lagi Jangan kau sesali Ada aku disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya Hari ini kembali bersama saya Syuafi dan Nabila di Beredo TVRI Bengkulu Pemirsa pemahaman mengenai penyakit kanker masih jarang diketahui oleh masyarakat Padahal sangat penting agar bisa dicegah sejak dini dan menurunkan mortalitas penyakit kanker Tercatat bahwa penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor 7 di Indonesia dan nomor 2 di dunia Berdasarkan data World of Organization Satu dari lima laki-laki dan satu dari enam perempuan merupakan penderita kanker Tentunya hari ini kita akan membahas dan memupas tuntas mengenai waspada dan kenali penyakit kanker sejak dini Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini Yang masih menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya Yang pertama Dr. Abdi Wijaya, spesialis anak konsultan MK Selamat sore dokter Selamat sore Gimana kabarnya dok? Baik Sehat ya dok, Alhamdulillah Nah pemirsa narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Asih Jumiasi Yang merupakan Ketua Cancer Information and Support Center Association Bengkulu Selamat sore bunda Gimana kabarnya bunda? Alhamdulillah sehat Selamat sore pemirsa semua yang ada di rumah Semoga dapat mengikuti acara ini Baik, sudah siap ya bun memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah Langsung saja pemirsa kita mulai diskusi dan perbincangan kita pada sore hari ini Saya beralih terlebih dahulu kepada Dr. Abdi ya dok Terkait dengan deteksi dini nih dok Tentunya kita untuk mendeteksi secara dini Perlu mengetahui gejala awal seseorang terkena penyakit kanker Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai gejala awal penyakit kanker Terima kasih mbak Jadi pertama kita harus mengetahui Tanda-tanda apa yang bisa timbul pada anak-anak yang diduga menderita kanker Misalnya apakah anak sering demam tanpa sebab yang jelas Lalu tidak mempan dengan pemakaian antibiotik Lalu sering timbul perdarahan tanpa sebab yang jelas Lalu timbul memar-memar pada kulit Tanpa sebab yang jelas Atau seandainya apakah ada pembekakan pada perut Tanpa sebab yang jelas Dan juga timbul benjolan atau bengkak di sekitar tubuh yang lain Atau pada organ-organ yang lain Baik tentunya sangat penting ya dok diketahui batasan antara normal dan tidaknya Yang harus diperiksakan ke profesional salah satunya dokter anak ya dok ya Salah satu gejala yang sering dialami Demam ataupun gak mempan dengan antibiotik Atau adanya benjolan dan juga bengkak Itu harus diperiksakan ke yang profesional ataupun tenaga medis pemirsa Nah terkait dengan kematian klien penerita kanker Tentunya tingkat kematian klien penerita kanker relatif tinggi nih dok Karena adanya bentuk pengabayan dan juga keengganan untuk melakukan deteksi awal Sebenarnya bagaimana deteksi dini pada kanker ini dilakukan dokter Apa upaya yang harus kita lakukan? Jadi untuk deteksi dini pada kanker ini Apabila kita jumpai tanda-tanda yang kita sebutkan tadi Misalnya demam tanpa sebab yang jelas Perdarahan tanpa sebab yang jelas Lalu memar-memar pada tubuh tanpa sebab yang jelas Atau munculnya benjolan atau pembokakan pada organ-organ tubuh Maka biasanya kita lakukan pemeriksaan misalnya pemeriksaan laboratorium Lalu juga pemeriksaan sel darah tepi Lalu juga mungkin sum-sum tulang Dan tidak lupa juga mungkin radiologi atau CT scan Kurang lebih gitu untuk memastikan lebih lanjut mengenai kanker pada anak Baik tentunya perlu diketahui gejala yang sudah dokter sebutkan tadi Baru dilakukan pemeriksaan lab ataupun radiologi CT scan Yang penting langsung menghadap ke profesional dan juga tenaga medis yang berwenang ya dok Terkait dengan hal-hal yang memicu kanker Tentunya ada beberapa hal yang menstimulus terjadinya kanker Apa saja sih dok yang bisa memicu terjadinya penyakit kanker? Jadi kanker ini pada anak ini Sebenarnya penyebabnya belum diketahui pasti Tapi dapat diduga misalnya kelainan genetik Lalu zat kimia atau paparan radiasi Atau juga oleh infeksi virus dapat menyebabkan kanker Berarti bermacam-macam ya dok bisa gen kimia Berarti nutrisi ataupun makanan yang diasup oleh kita itu juga termasuk ya dok untuk penyebab kanker ya dok Ya termasuk itu semua paparan zat kimia yang kita makan yang kita minum Apabila sudah terkontaminasi bisa menyebabkan kanker Ternyata sangat bervariasi penyebab kanker ini ya dok Nah terkait tadi dokter sebutkan bahwa genetik juga salah satu penyebab kanker Nah misalnya orang tua sudah terkena kanker Misalnya orang tuanya sudah terkena kanker payudara Apakah anaknya pasti terkena kanker juga dokter? Tidak pasti Karena kan secara statistik itu Kelainan genetik itu sekitar 3-10% Yang menurun pada anaknya Jadi tidak semua Kalau orang tuanya menderita kanker Anaknya sudah pasti positif menderita kanker Jadi hanya 3-10% ya dok Masih ada 90% yang tidak terkena penyakit kanker Ataupun penyakit keturunan secara genetik Terkait dengan penyakit kanker Tentunya ada kelompok-kelompok yang dominan Ataupun yang terkena kanker Seperti yang kita tahu ada anak-anak, dewasa Ataupun lansia ya dok Nah biasanya kelompok yang dominan ini Kelompok yang mana dok? Di antara ketiga ini Jadi untuk kanker ini Tidak ada batasan usia Atau batasan jenis klamin Jadi hampir sama Antara wanita dengan laki-laki Anak-anak atau pada dewasa Jadi lebih kurang hampir sama Hampir sama berarti tidak ada yang paling banyak di mana ya dok? Karena penyebabnya tadi ya dok Bervariasi juga Jadi tidak menutup kemungkinan Di batasan usia mana saja Bisa terkena penyakit kanker Baiklah kita beralih terlebih dahulu Kepada Ibu Asin Nah terkait dengan lembaga Cancer Information dan Support Center Association Cabang Bengkulu Sebenarnya lembaga CISC ini Kapan berdirinya bunda? Mungkin pemirsa juga Ada yang belum tahu ya Cancer Information itu Berdiri 4 April 2003 Di Jakarta pusatnya Terus Apa namanya Masuk ke USCC Dunia yang diwakil KUWHO itu Tanggal 9 Desember Bulan Desember tahun 2019 Kebetulan di Bengkulu ya Di Bengkulu itu Tahun 2018 itu sudah dibentuk CISC Waktu itu saya 2016 memang Ikut CISC pusat ya Nah terus saya kembali ke Bengkulu Ada dokter onkologinya Nah terus Bikinlah Lembaga komunitas ini Tahun 2018 Dan dilantik 9 Desember 2019 Di Bengkulu 2019 berarti di Bengkulu nya ya bunda Sebenarnya tujuan Pembentukan dari lembaga CISC ini Apapun tentunya Berlandaskan untuk Kanker Tapi sebenarnya tujuan Dan visi-misinya ini Apapun Sebenarnya Untuk visinya itu Untuk menuju Indonesia perduli kanker Ya Lembaga yang Istilahnya itu Yang Unggul ya Di Cancer itu Nah kebetulan Misinya itu Kami Pasien-pasien kanker Dan pendampingnya itu Mendirikan tujuannya Untuk mengedukasi Memberi support Pasien kanker Dan pendampingnya Juga Mengedukasi Supaya Dia tuh Segera deteksi dini Untuk Cegah kanker Gitu Nah terus Memberikan ini juga Support Supaya Jangan Down Dan segera Deteksi dini Apa namanya Deteksi dini kanker Deteksi dini kanker Sadari Sadani Periksa Iva tes Gitu kan Untuk Menghindarinya Dan segera Misalnya Kanker Kanker Payudara Ditemu Td Tb Tb Td Temui Benjolen Temui dokter Jadi segera ke dokter Jangan ditunda-tunda Karena kalau sudah ditunda Stadium lanjut Itu akan susah Pengobatannya Mungkin hanya itu dulu Baik Tadi yang bisa di highlight Adalah memberikan edukasi Dan juga memberikan support Kepada penderita kanker Nah support yang diberikan ini Bentuknya seperti apa Bu Apakah memang langsung Targetnya Ke penderita kanker Atau juga ke keluarganya Bu Pertama ke penderita kanker dulu Supaya dia mengerti Jangan sampai lari ke Herbal Atau Alternatif ya Jadi langsung ke dokter Setelah menemui Itu tadi ya Sadari Sadani Gitu ya Terus Deteksi gini Nah jadi Langsung temui dokter Periksa ke dokter Secara medis Gitu Dimana aja Nah setelah itu Baru Saya kasih semangat Supaya dia Pola hidup bersih Dan sehat Cerdik dan waspada Baik Banyak sekali berarti ya Bun yang dilakukan Dari CISC ini Untuk tentunya Mengedukasi masyarakat Dan support penderita kanker Agar tidak merasa tertinggal Ya Bun Nah kegiatan-kegiatan Yang dilakukan dari CISC Selama ini apa aja Bun Untuk mendukung Dan juga Men-support Penderita kanker Dan juga keluarganya Ya Itu tadi Jadi kita Mengadakan pertemuan Untuk Pelatihan Ya Terus memberikan edukasi Memberikan support Terus Misalnya kan Pelatihan ya Zoom ya Zoom Untuk Apa namanya Supaya kita tahu Bahwa kanker itu begini Pencegahan begini Terus disitu Ada dokter-dokter spesialis juga Ada dokter onkologi juga Terus Apa namanya Kesehatan semuanya Kami Bergabung Baik Tentunya agar Masyarakat ini tahu Bahwa penyakit kanker ini Tidak perlu ditutupin Karena semakin awal Kita memeriksakan Mendeteksi secara dini Penyakit kanker Tentunya prognosisnya Akan jauh lebih baik Ya Bun Nah terkait dengan Tema Hari kanker Pada 4 Februari lalu Ya Bun Terkait Hari kanker 2023 Ini Close the care gap Sebenarnya tujuan Tema ini Maksudnya apa Bun Jadi Maksudnya Mencegah Jadi supaya Mereka tuh Segera perawatan Kedokter gitu aja Berarti harus Segera perawatan Kedokter Jangan ke yang lain nih Jangan ke dukun Ataupun alternatif lain ya Bun Langsung ke dokter ya doktor Bersatu ya Bersatu maksudnya Pasien itu Bersatu Supaya dia tuh Apa ya Care dengan dokternya Misalnya gitu kan Banyak bertanya Sama dokternya Terus Terus Mengenai perawatannya Mengenai obat-obatan Yang Apa namanya Yang Kontraindikasi Dan indikasinya ya Untuk efek sampingnya Gitu kan Terus Harus banyak bertanya Kesatu keduanya Terus Ketiganya Ini Apa namanya Harus berbicara Harus berbicara juga Sama Perangkat daerah Istilahnya pemerintah daerah Apa yang dibutuhkan Di Bengkulu ini Nah Minta support juga Mereka semua Untuk yang Tahun ini ya Tentunya hak Sebagai manusia Juga ya bun Ternyata Penderita kanker Juga memiliki hak Yang sama Dengan kita semua Jadi Tujuannya adalah Agar penderita kanker Ini bersifat Proaktif Agar bisa Bertanya Dan menjalin Hubungan Yang baik Dengan dokter Bertanya mengenai Kontraindikasi Ataupun Terkait dengan Penyakit kankernya Nah kenapa sih bun Harus ada hari kanker Di satu tahun ini Apa tujuan Memperingati hari kanker Sesudah Karena Untuk memperingati itu Di seluruh dunia ya Kebetulan Kanker Payudara Dan cervix ini Yang terbanyak Untuk tahun kemarin Kan Mengeliminasi Kanker Cervix Untuk Sampai tahun 2030 Nah Untuk sekarang ini Semuanya Gitu Baik Kanker anak Kanker payudara Semuanya Untuk bersatu Di tahun 2023 ini Nah Tujuannya itu Seluruh dunia itu Untuk Apa Semuanya itu Bahwa Pasien kanker itu Semangat gitu Jangan Don Jadi ayo kita Sama-sama Gitu Semangat ya Istilahnya Kita sama-sama Dan Kita sama-sama Memberikan Dukungan Dukungan Atau Apa yang Dibutuhkan Mereka Supaya dia Tetap Diberi Perhatian Oleh dunia Oleh dunia Bun tentunya Agar Penderita kanker ini Mendapat perhatian Dari masyarakat Dan tidak merasa Tertinggal Jadi termotivasi juga ya Bun Dengan adanya Komunitas-komunitas Seperti itu Bun Nah dari CISC sendiri Apa saja Strategi yang dilakukan Untuk melawan kanker Bun Itu tadi Deteksi dini Sadari Sadanis Nah terus Pola hidup bersih dan Sehat Cerdik Cek kesehatan secara teratur Inyakan asap rokok Rajin berolahraga Istirahat Cukup ya Istirahat terus Kelola stres Kelola stres Baik Ternyata pemirsa Banyak sekali Cara untuk Menghindari kanker Kita akan lanjutkan Perbincangan kita Setelah jeda pariwara berikut ini Tetap bersama kami Di Beredo TVRI Bengkulu Terima kasih